Halo sahabat semuanya, salam jumpa kembali di channel Ride and Reverse kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial bagaimana caranya untuk menambahkan stiker pada speedometer R15 yang V3 Hai baiklah bagaimana tahap demi tahapnya saya akan coba videokan ya ini saya akan coba terlebih dahulu dan ini sebelumnya saya service karena yang awalnya itu si lampu lightnya itu tidak nyala atau backlightnya ya Hai jadi sekalian di service di sini ini saya jumper-jumper hai 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 nah sekarang saya akan coba terlebih dahulu menggunakan arus 12 volt jadi kalau misal teman-teman mau mencari arusnya tinggal di cari di video saya sudah ada untuk wiring arus 12 volt saya akan tes terlebih dahulu seperti ini mencari posisinya hai 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 nanti nempelnya seperti ini ya Hai posisinya hai 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 jadi kita lepaskan terlebih dahulu dan jangan langsung ditempel kita dipas hai 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 Nah setelah kita dapat posisinya seperti yang kita inginkan nanti yang bagian list yang pinggir-pinggirnya warna putih ini kita potong terlebih dahulu ya kita gunting kita buang yang warna putihnya ini nah seperti ini contohnya udah saya gunting jadi kita tinggal tempel Hai nempelnya seperti ini ya ini kebalik nah seperti ini Hai di saya pelindung ini saya buka Hai plastik pelindungnya ya saya buka kita bersihkan terlebih dahulu Hai jadi untuk memasang stiker ini jangan langsung sekaligus kita lepas ya jadi sedikit-sedikit Hai sedikit 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 aja jadi dari ujung Hai contohnya seperti ini Hai kita paskan Hai setelah pas baru kita tempelkan ujungnya terlebih dahulu ini video ini saya cepat-cepat dulu ya hai hai Nah untuk sticker yang pertama sudah saya pasang Sekarang bagian keduanya Karena saya menggunakan dua layer Untuk yang keduanya ini tinggal mengikuti saja yang sudah ada Jadi kita paskan sepas mungkin pada sticker yang pertamanya Nah seperti ini Nah untuk sticker yang keduanya sudah kita pasangkan dan kita lepas kembali pelindungnya Seperti ini Dan perhatikan juga Takut ada gelempung-gelempung angin ya Kita periksa kembali Sekarang kita akan coba pasangkan Videonya ini saya percepat kembali ya Terima kasih Terima kasih Nah ini sudah terpasang Kita pasangkan kembali PCB nya ya Dan ini jalur-jalurnya sudah banyak yang putus Jadi saya Sekalian saya service Saya jumper-jumper Karena arusnya banyak sekali yang putus Sekarang kita akan coba solder bagian kaki-kaki LCD ini ya Terima kasih Nah ini sudah saya solder kaki-kakinya dan kita cek kembali Jangan sampai ada yang beradu Takutnya konslet Sekarang kita coba Nah untuk bagian sticker belakangnya sudah selesai Sekarang kita bagian depannya Kita ganti bagian polaris bagian depannya ini Kita ganti Jadi negatif Ini kita yang Apa yang lama ini Kita lepas terlebih dahulu Karena kalau misalkan kita tidak lepas Kita ganti negatifnya ini Dia kurang begitu cerah gitu Warnanya Jadi burem Kita lepas terlebih dahulu Dan kita ganti Dan kebetulan saya sudah siapkan untuk penggantinya Ini banyak yang jual di online ya Itu kisaran antara 50-60an Nah kita paskan terlebih dahulu Dan kita pasang Seperti biasa Kita tempelkan bagian ujungnya terlebih dahulu Jangan sekaligus Sudah terpasang bagian negatifnya Polarisnya Sekarang kita lepas bagian pelindung Kita bersihkan kembali Dan kita coba kembali Hasilnya Mudah-mudahan bisa Memuaskan Hasilnya seperti ini Jadi kalau misalkan kita tidak ganti Polarisnya menjadi negatif Dia warnanya tidak begitu cerah Nah Seperti ini Kalau misalkan kita ganti Polaris bagian depannya Selamat menikmati Baik Sekarang saya akan coba Pasang kembali bagian cover-nya Oh iya Ada kotoran Saya coba bersihkan terlebih dahulu Oke Sekarang kita Pasang kembali Cover-nya Jadi Teman-teman bisa melakukan di rumah Yang penting kita Yang penting kita Hati-hati saja Dan Pelan-pelan Ini saya coba Pasang kembali Cover-cover-nya Dan kita Baut kembali Selamat menikmati Ini untuk biaya Pembelian Untuk polarisnya Sekitar 50-60an Terus kalau misalkan Untuk stikernya Ada yang 6.000 Atau 5.000 Ada juga Di toko online Jadi teman-teman tinggal Cari saja di toko online Sekarang kita Coba tes kembali Setelah kita Pasang cover-nya Kita tes Nah hasilnya Seperti ini Lumayan cerah Oke mungkin itu saja Teman-teman Video Dari saya Cara Memasang stiker Pelangi Pada Speedometer R15 Atau Bisa juga Fiction ya Sama juga Fiction yang Terbaru Yang penting Yang penting Intinya Kita harus Hati-hati Jangan sampai Pas begitu Penyuleran Jangan sampai Beradu Oke Terima kasih banyak Dan Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Terima kasih Salam sehat selalu Untuk semuanya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa